Oh my God! Sudah cukup bahasa-bahasinya. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pertarungan terbaik di Jojo Bizarre Adventure. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat adegan pertarungan yang paling badass dan gila yang ada dalam seri anime Jojo. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi stand dan spoiler yang ada di depan. Nomor 10, Joseph vs. Wamu Jojo's Bizarre Adventure Battle Tendency Bertekad untuk membalas kematian Caesar, sekali lagi Joseph harus bertarung melawan petarung terbaik Pilar Man dengan format pertarungan yang seperti gladiator. Dalam pertarungan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Red Stone of Aja, Joseph dan Wamu bersaing dalam balapan kereta kuda lengkap dengan berbagai macam senjata dan kuda vampir. Walaupun kalah secara kekuatan, tapi Jojo berhasil menemukan cara untuk menang dengan menggunakan beberapa jebakan yang cukup rumit, menyistakan hanya kepala lawannya. Nomor 9, Josuke vs Otoishi Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Dipersenjatai dengan stand yang mampu memanipulasi listrik, Otoishi dan Red Hot Chili Pepper berkali-kali memperlihatkan Josuke sisi menyakitkan dari California Cation. Walaupun terus-menerus dikecoh oleh kecepatan Super Chili Pepper, Josuke muda tidak akan membiarkan ayahnya terbunuh. Dengan menggunakan kemampuan Crazy Diamond untuk mengubah area pertarungan mereka, ia berhasil membalikan keadaan. Melihat banyaknya masalah yang dibuat oleh Otoishi semenjak bencana Nijimura bersaudara, kita cukup puas melihat dia meleleh di depan mata. Nomor 8, Caesar vs Huamu Jojo's Bizarre Adventure Battle Tendency Salah satu momen yang paling menyedihkan dari seri Jojo, kematian Caesar Antonia Zeppeli yang juga mengakhiri suatu bromance. Tetapi setidaknya, dia kalah dengan terhormat. Walaupun berhasil menyedutkan Huamu berkat kekuatan Bubble Launcher-nya, tetapi tetap saja, Caesar menjadi korban dari Divine Storm yang mencabik-cabik dirinya. Meski begitu, nggak ada cedera yang bisa menghentikan kuda jantan dari Itali ini untuk melakukan satu aksi terakhir. Mengumpulkan apa yang tersisa dari Hamon-nya menjadi sebuah gelembung agar Joseph bisa melanjutkan pertarungannya. Nomor 7, Jonathan vs Dio Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood Perseteruan yang memulai segalanya. Sebelum Stance dan garis keturunan Joestar diperkenalkan, hanya ada orang Inggris ini dan misinya untuk mengalahkan seseorang yang pernah dianggap sebagai saudaranya. Setelah mengalahkan berbagai macam zombie, Jojo akhirnya berhadapan dengan musuh bebu yutannya, membawa mereka ke dalam pertarungan terakhir yang nggak sekedar adu tinju saat mereka masih lebih muda. Meskipun kemampuan regeneratif dan membekukan milik Dio menjadi sebuah tantangan tersendiri, tapi itu bukan tandingan untuk kekuatan Hamon milik Jojo. Jangan macam-macam dengan seorang pria yang bertubuh kekar ini. Nomor 6 Iggy vs Pet Shop Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusader Sebuah pepatah pernah mengatakan, setiap anjing punya hari keberuntungannya. Tapi, siapa yang menyangka kalau Iggy harus berhadapan dengan burung pembunuh yang bisa memutahkan es? Setelah berhasil menemukan benteng Dio, Iggy harus berhadapan dengan elang paling menakutkan di anime, yang kebetulan gemar melahap mangsanya setelah menembaki mereka dengan es. Yang selanjutnya terjadi adalah permainan kejar-kejaran yang mematikan, karena Iggy harus mati-matian menghindari stand milik Pet Shop yang gak berhenti menyerang dia. Untungnya, semua bisa diselesaikan dengan sebuah gigitan kecil. Nomor 5 Jotaro dan Koichi vs Kira Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Walaupun Dio sudah dinobatkan sebagai salah satu ikon penjahat dalam anime, tapi gak bisa dipungkiri kalau Yoshika Gekira bisa menduduki posisi yang sama. Apalagi, dengan pertarungan yang seperti ini. Dengan satu gerakan saja, Kira dan Killer Queen-nya berhasil menghancurkan Koichi dan meledakan tubuh Jotaro hingga berlubang-lubang seperti Keju Swiss. Tapi, bukan berarti dia gak mendapatkan balasan yang setimpal. Serangan psikologis Koichi dan pembalasan Jotaro di detik-detik terakhir menjadikan adegan ini momen pembalasan yang sangat memuaskan. Nomor 4 Joseph vs Kars Jojo's Bizarre Adventure Battle Tendency. Setelah berhasil mendapatkan Red Stone of Aja, Kars berhasil mencapai tujuannya untuk menjadi makhluk hidup yang sempurna. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi kehidupan sesuai keinginan. Menghadapi tantangan ini, Jostar muda harus mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu kabur yang membawanya ke puncak pertarungan di gunung berapi aktif. Keadaan berubah dari buruk menjadi sangat buruk ketika kekuatan yang baru didapat Kars menjadi jawaban untuk semua permasalahannya. Kecuali untuk rangkaian kejadian yang meluncurkan dirinya ke luar angkasa. Memenangkan pertarungan yang mustahil dimenangkan, murni dengan keberuntungan, merupakan sesuatu yang sangat Joseph Jostar sekali. Nomor 3 Iggy dan Polnareff Versus Vanilla Ice Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusader Kalian pasti gak menyangka seseorang dengan nama seperti itu dan Stan yang bernama Krim bisa menjadi lebih dari sekedar penghibur dalam komik. Sebagai pengikut Dio yang paling berdedikasi dan mematikan, pampir yang satu ini membuktikan dirinya sebagai musuh tersulit yang pernah dihadapi Polnareff. Dan perlu kami ingatkan, dia sudah cukup sering menghadapi orang-orang aneh. Mampu menarik tubuh musuhnya ke ruang hampa, Vanilla Ice gak hanya berhasil melenyapkan Abdo, tetapi juga berhasil mengakhiri sang anjing kesayangan kita. Tentunya, ini menjadi pertarungan yang sangat menyulitkan bagi pahlawan kita. Dan jujur saja, kita cukup terkejut melihat orang Perancis favorit kita berhasil selamat. Nomor 2, Josuke vs Kira Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Butuh beberapa arc cerita dan begitu banyak gaya rambut, akhirnya kita mendapatkan pertarungan yang kita tunggu-tunggu. Sebuah pertempuran brutal antara keturunan Joestar dengan seorang pembunuh berantai yang ingin menjalani hidupnya seperti tanaman. Dengan berbagai cara yang dimiliki Killer Queen untuk membuat ledakan dan kemampuan pemulihan milik Crazy Diamond, ini menjadi pertarungan dengan keseimbangan yang sempurna antara pacing cerita, kepintaran, dan dampak yang diberikan. Walaupun Kira berkali-kali berhasil meloloskan diri dari kekalahan, saat dirinya berhasil dikepung mungkin menjadi sebuah momen balas dendam yang paling memuaskan sepanjang sejarah Jojo. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Nomor 1. Jotaro vs Dio Jojo's Besar Adventure Stardust Crusader. Mengambil tongkat estafet yang diberikan oleh Jonathan dan Joseph, perseteruan yang sudah berlangsung begitu lama antara para Joestar dan musuh bebuyutan mereka akhirnya berakhir dengan pertarungan sengit kedua stand yang luar biasa ini. Ya, Jotaro menggunakan Time Stop menjadi kejutan tersendiri untuk kita. Tapi, highlight yang sebenarnya adalah pertarungan brutal antara Star Platinum dengan The World. Dio mungkin memiliki kekuatan gak terbatas di tangannya. Tetapi sayangnya, dia melupakan aturan nomor 1. Jangan membuat Jotaro Kujo marah. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih.